Intro Oke sebuah semuanya, salam jumpa kembali bersama saya di channel VideoScribe channel yang menyuguhkan berbagai tutorial, tips maupun trik tentang penggunaan aplikasi VideoScribe Spek OL pada cuplikan video sebelumnya yang ada di tayangan awal kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan color effect atau untuk melakukan penggunaan effect dari warna oke kita akan langsung saja menuju ke TKV saat ini saya sudah membuka VideoScribe versi 3.5 kemudian kita akan buka dokumen baru, klik Create a New Scribe kemudian saya akan memasukkan image dan disini sudah saya sediakan dua buah image yang pertama adalah gambar mobil saya akan masukkan ke dalam kanvas atau area kerja kemudian disini saya akan atur elemen propertiesnya dan pada elemen properties di bagian tab drawing option disini ada full color dan nakala disini terdapat dua buah warna yang satu adalah primary color yang satu lagi adalah secondary color dan semua semuanya bisa merubah warna primary maupun secondary contohnya disini saya akan merubah yang primary menjadi warna orange kemudian yang secondary menjadi warna abu-abu klik tombol checklist dan ini secara otomatis akan merubah warnanya nah bagaimana untuk implementasi terhadap project saya akan coba dulu membuat background warna dengan soft pigment warnanya misalkan biru nah disini saya akan mengatur elemen propertiesnya dengan animasi drawing namun disini saya akan memberikan jenis outline dulu ya jadi biarkan kita melakukan drawing efeknya dengan menggambar outline kemudian animasinya animasinya kita berikan 8 saja ya kemudian checklist selanjutnya saya akan copy kemudian paste kemudian balik ulang atau kembali ke elemen properties saya gunakan paste in kemudian saya pilih full color oke karena ini paste in maka untuk durasi animasi saya akan berikan 1 ya 1 second saja klik checklist nah setelah ini baru saya set kamera ya yang ini pun sama set kamera maka hasilnya seperti ini nah jadi si objeknya ini digambar dulu outline-nya baru kemudian warna ya warnanya akan muncul menggunakan efek fade in yang disini saya tekankan adalah coloring efeknya yang ada di bagian elemen properties ya coba semuanya bisa ganti sesuai dengan keinginan misalkan disini saya ganti lagi menjadi warna pink ditambah dengan warna kuning nah seperti ini nah karena saya tadi padukan untuk implementasi pertama adalah gambar outline kedua adalah gambar yang full color maka yang outline saya menggunakan animasi drawing sementara yang full color saya menggunakan fade in yang fade in karena memang itu hanya menunculkan gambar maka animasinya saya berikan 1 second sementara yang drawing karena memang ada animasi tulisan tangan maka saya berikan 8 second kemudian untuk pausnya saya berikan 0 saja ya untuk perpindahan dari drawing ke fade in agar tidak terlalu lama akan kita coba lagi ya oke jadi seperti itu saya akan tambahkan lagi objek berikutnya ini objek seorang pemuda anggap saja mungkin ini pemilik dari mobil ini saya simpan di atas mobil seperti biasa elemen propertisnya saya ubah animasinya drawing ininya adalah outline kemudian dari 30 saya turunkan menjadi 9 ya ya tidak terlalu lama pausnya juga saya kosongkan transition-nya saya turunkan menjadi 0,5 checklist kemudian copy copy kemudian paste nah pada bagian paste disini nanti saya akan zoom in ya sementara ini saya atur dulu elemen propertisnya menjadi full color dengan efek sama seperti tadi yaitu fade in saya berikan efek fade in ininya full color oke karena ini pad in maka animasinya durasinya saya berikan hanya 1 second saja oke karena ini adalah objek terakhir maka pausnya saya berikan 1 second selesai nah sekarang bagian kita untuk memberikan kamera atau set kamera nah pada posisi awal saya sama seperti ini ya jadi objek pemuda ini atau objek manusia ini sama seperti objek mobil ini ya kita berikan set kamera namun pada saat warnaan ini saya akan zoom akan zoom kurang lebih ini cukup baru saya set kamera oke kita coba ya nah seperti itu ya sobat semuanya jadi pada intinya bahwa sobat semuanya bisa mengganti warna sesuai dengan keinginan yang ada pada elemen properties ada primary color ada secondary color nah saya coba implementasikan sekali lagi dengan menggunakan efek drawing dan fade in yang seperti pada suplikan pertama mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi bagi sobat semuanya dalam membuat sebuah project dan saya kira cukup sampai disini pada perjumpaan video kali ini dalam pembahasan tentang color efek atau efek pewarnaan yang saya padukan dengan drawing dan fade in efek fade in oke itu saja sobat semuanya jangan lupa untuk kontribusi channel saya silakan mengklik tombol subscribe bunyikan loncengnya kemudian silakan di share kepada semua sobat semua yang membutuhkan jangan lupa klik like kemudian silakan kalau ada yang mau ditanyakan di kolom komentar ada di bawah silakan dituliskan saja sampai disini dulu perjumpaan kita sampai berjumpa pada video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati